Selamat malam, saudara-saudari yang terima kasih, salam kristus, kita berjumpa lagi pada acara Nation Spiritual Exercise pada malam hari ini bersama saya, Mayo, yang akan menjadi moderator, dan bersama Ramuhar Rono Budi, yang akan membimbing latihan rohani kita pada malam hari ini. Topik pada malam hari ini adalah komunitas pertama di Yerusalem, yang ambil dari Perjanjian Lama 4, ayat 32-37. Tanpa berpanjang lebar, mari kita kenal hati kita sambil mendengarkan lagu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat 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 menonton! Telinga dengan lebih rapat Dan mata kita Untuk beberapa detik Terima kasih Pelan-pelan silahkan membuka Telinga dan Membuka telinga saja Dan bisa melepaskan tangan Sekarang saya akan minta Kita menutup kembali Telinga kita Dan nanti kita menutup Mata kita dengan jari-jari Yang lain Coba mendengarkan Nafas kita Sekarang mari Untuk sekali lagi Telinga dengan ibu jari Lalu mata Dan mencoba mendengarkan Nafas kita Silahkan bernafas dengan normal Untuk beberapa detik Kita buat latihan ini Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Sekarang silahkan Membuka telinga Dengan tutup Bisa tetap menutup mata Dengan jari maupun tanpa Kita bisa cukup Menutup mata kita Sekarang kita Mencoba mendengarkan Suara-suara Di sekitar kita Kita hanya mendengarkan Tidak perlu memberi nama Tidak perlu memberi makna Kita dengarkan apa saja Suara di sekitar kita Coba kita mendengarkan Suara yang lebih dekat Lebih jauh Dan jauh sekali Kita coba mendengarkan Suara yang paling dekat Suara yang lebih jauh Dan yang paling jauh Yang bisa kita dengarkan Terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Bahwa kita bisa mendengar, kita ingin bersyukur, berterima kasih. Di dalam rumah, di luar rumah, dalam ruangan, di luar ruangan. Bahkan suara yang lebih jauh, alam yang sudah masuk dalam kegelapan malam, dan mungkin bisa mendengar suara jalan yang jauh. Kita bersyukur untuk kemampuan mendengarkan yang luar biasa demikian. Untuk tahap terakhir latihan kita, bahwa di dalam suara yang sangat kaya raya itu, kekuatan Tuhan memenuhi dan sampai kepada kita. Kemurahan Tuhan memenuhi dan sampai kepada kita. Kita juga bisa memahaminya suara-suara itu sebagai kemampuan dari sahaja Tuhan sendiri, kemampuan dari suara Allah sendiri. Dan akhirnya marilah kita beristirahat di dalam suara-suara itu. Kita beristirahat di tengah suara-suara itu, dekat, lebih jauh-jauh. Kita beristirahat di dalam kekuatan Tuhan yang menyapa, yang sampai kepada kita. Dan marilah kita melanjutkan, kita minta Sintia untuk memutarkan bacaan dari kisah para rasul tentang kehidupan jemaat perdana. Cara hidup jemaat perdana Pembacaan dari kisah para rasul bab 4 ayat 32-37 Ada pun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Dan dengan kuasa yang besar, rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Sebab tidak ada seorang pun yang berkekurangan di antara mereka. Karena semua orang yang mempunyai tanah atau rumah menjual kepunyaannya itu. Dan hasil penjualan itu mereka bawa dan mereka letakkan di depan kaki rasul-rasul. Lalu dibagi-bagikan kepada setiap orang sesuai dengan keperluannya. Demikian pula dengan Yusuf yang oleh rasul-rasul disebut Barnabas. Artinya anak penghiburan. Seorang lewi dari Siprus. Ia menjual ladang miliknya. Lalu membawa uangnya itu dan meletakkannya di depan kaki rasul-rasul. Demikianlah sabda Tuhan. Ia menjual ladang miliknya. Saudari-saudara sekalian marilah kita sekarang bersama-sama mengkontemplasikan yang baru saja kita dengarkan bersama tentang jemaat perdana. Fokus dari kontemplasi kita ini adalah untuk mengalami walaupun sebagian dari sukacita jemaat perdana, komunitas perdana, komunitas Kristiani pertama, yang hidup yang hidup berlimpah-limpah dikatakan demikian. Marilah kita coba mengkontemplasikan hal itu dengan doa intuisi supaya kita juga mengalami kemurahan Tuhan itu. Marilah kita sekarang membayangkan di dalam imajinasi bagaimana ruang siapa yang hadir, tempat duduk dan semua yang ada di tempat para rasul berkumpul. Jangan lupa Ibu Bunda Maria juga terus mendampingi para rasul dengan banyak teman murid-murid Yesus, murid-murid perempuan Yesus. Sekali lagi kita mengambil posisi di mana kita lebih cenderung untuk duduk atau berdiri, lebih dekat dengan siapa. seandainya kita merasa tergerak hati untuk melakukan sesuatu, menang, ingin bertanya, ingin bicara, dengan siapapun yang ada di ruang itu, saya ragu-ragu dengan spontanitas, dengan intuisi kita. Apa yang menggerakkan hati kita? Tapi pertama kita mencoba sekali lagi untuk menyadari ruang untuk berkumpul itu lebih sempit, lebih luas, bagaimana pencahayaannya, lampunya atau obor lebih redup, lebih terang. Di mana Bunda Maria memilih duduk, di mana rasul Yohanes dan rasul-rasul lain seperti Petrus menempatkan diri. kita lihat di mana murid-murid perempuan Yesus, murid-murid yang mengasihi Yesus dari hati, duduk. Coba kita perhatikan mereka buat apa. Mereka berkumpul, makan bersama, atau berdoa bersama, berbicara bersama, bertukar pengalaman, kegembiraan, atau mereka membuat sesuatu yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Coba kita lihat bagaimana janji Yesus terpenuhi. Yesus yang mengutus rohnya, memenuhi kehidupan hati dan budi para murid, para rasul, ibu-bunda Yesus, Maria, Maria Magdalena. Bagaimana buah-buah roh kudus mengarahkan kehidupan komunitas baru ini? Kasih, kemurahan hati, kesetiaan, kontrol diri. Bagaimana para rasul, para murid Yesus, murid-murid perempuan Yesus pelan-pelan menjadi sungguh manusia baru yang dipenuhi oleh roh kudus yang dijanjikan Yesus. Coba dengan daya intuisi kita, kita juga membiarkan diri yang hadir juga di ruangan tempat berkumpul mereka. kita pun dipenuhi oleh roh kudus dan buah-buahnya yang nyata mengubah hati, mengubah pikiran, mengubah tindakan, mengubah relasi. Oleh karena itu pula, seperti dikisahkan, mereka berbagi disebutkan tanah dan rumah. artinya tempat tinggal bagi mereka. Tempat mereka merasa nyaman, aman. Tempat mereka mengalami kasih dan berkumpul. artinya tempat mereka mengalami kesetiaan yang nyata, kedamaian yang nyata, perlindungan, kemurahan Tuhan. Semua mereka bagikan. Dalam bahasa kisah para rasul yang kita dengar, semua diletakkan di depan kaki para rasul untuk dibagikan supaya tidak ada seorang pun yang berkekurangan. Coba dengan intuisi kita, kita juga merasa-rasakan kebahagiaan kehidupan berbagi yang demikian. kita dengan intuisi kita mencoba merasa-rasakan kedamaian, karena relasi sungguh menjadi baik, dipenuhi kasih, kesetiaan, kemurahan hati. Sekarang coba kita memandangi Yusuf yang disebut secara khusus di dalam kisah para rasul yang kita dengar hari ini. Yusuf yang berarti anak penghiburan pribadi yang menjadi sumber penghiburan. Mungkin kita juga bisa membayangkan orang yang terhibur, tersenyum, tertawa, lebih lagi ketika Yusuf datang. Dan Yusuf bergabung juga seperti yang lain menyerahkan tanah dan rumahnya. untuk dibagi-bagikan. Sekali lagi kita ingat-ingat maksud dari tanah dan rumah adalah tempat kedamaian, tempat perlindungan, tempat kasih karunia, tempat semua rezeki Tuhan dialami. Semua dibagikan sehingga semua merasa berkelimpahan tidak hanya punya miliknya sendiri tetapi juga menerima dari yang lain. demikianlah di akhir bacaan hari ini dikatakan semua semua hidup dalam kasih karunia yang berlimpah-limpah. Kita ambil waktu dening sejenak saya tidak akan bicara dalam beberapa sekitar satu menit ke depan kita coba kembali mengalami merasakan mencukuri pengalaman kedekatan dengan para rasul jemaat berdana ibu undamaria murid-murid perempuan Yesus semua yang hidupnya berbagi sehingga menyebabkan kehidupan berlimpah-limpah. terima kasih. sebagai penutup marilah kita mencoba membayangkan komunitas membayangkan keluarga kita sedikit banyak kita juga mengalami yang dialami jemaat berdana sedikit banyak kita mengalami kedalaman kasih karunia berdana kemuraan hati korbanan kesetiaan kesetiaan pengasaan diri dan semua yang berasal yang adalah buah-buah roh kudus kita ambil waktu sejenak untuk mengenali hal itu di dalam keluarga kita dalam relasi-relasi kita dalam komunitas kita sekali lagi sebagai latihan terakhir marilah kita coba menyadari hal-hal itu juga kalau kita mengingat banyak keterbatasan banyak kegagalan banyak godaan yang melawan roh kudus melawan buah-buah roh kudus atau tidak mau menumbuhkan buah-buah roh kudus yang indah itu tetapi saat ini marilah kita lebih mengingat saat-saat kasih saat-saat kekurahan hati saat-saat kesetiaan saat-saat damai saat-saat penguasaan diri pengorbanan yang menumbuhkan menguatkan keluarga dan komunitas kita persahabatan dan relasi-relasi sosial kita kita lanjutkan sedikit lagi dalam keheningan latihan ini doa kontemplasi doa intuisi dan nanti kita segera akan menutup bersama dengan doa memuliakan Tuhan selamat menikmati marilah kita sekarang pelan-pelan dengan rendah hati sucut kita memuliakan Tuhan bersama sebagai komunitas murid-murid Yesus kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Rok Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala masa marilah kita kembali ke posisi perjumpaan kita saya kembalikan kepada Mayo untuk memberi pengantar dan kemudian untuk sharing kita Hans Mayo oke terima kasih Romo atas pembingannya untuk latihan rohani tadi sebelum kita lanjut ke sharing dan di latihan yang terakhir nanti kita mohon perhatiannya untuk beberapa buah dan umuman yang pertama bagi yang ingin membantu program program main WKIJU melalui sumbangan kasih bisa disalurkan melalui check payable to WKIJU dialamatkan kepada Marcella Raharjo dialamat yang tertera atau melalui Zelle dialamatkan kepada bendahara at wkju.org terima kasih atas semangat kasih saudara saudari sekalian yang berikutnya untuk minggu depan kita akan melanjutkan kembali latihan pahani kita kali ini topiknya adalah menjadi manusia baru dalam karunia roh kudus ini diambil dari kisah para rasul bab 9 ayat 1 sampai 9 17 sampai 19 masih di jam yang sama di hari yang sama dan masih dibimbing oleh Romo Hartono Budi terima kasih atas perhatiannya oke sekarang bagi yang ingin sharing dari hasil doa intuisinya tadi bisa saya berikan kesempatan silakan untuk langsung unmute atau mungkin raise hand kalau ada ada beberapa yang bersamaan mungkin ada dari kita yang pikir sesuatu tadi berdasarkan entah di latihan yang pertama sewaktu Romo Hartono mengajak untuk menutup mata dan menutup kuping atau mungkin ada juga yang mau men-sharingkan hasil meditasinya selama meditasi yang kedua tadi silakan terima kasih menunggu Romo menunggu untuk yang mau sharing satu hal yang saya tadi baca-baca itu ternyata apa sewaktu dibacaan itu disebutkan ada yang mempersembahkan hata bendanya itu apa ya sebuah buah dari dari apa pelaksanaan dari dari apa dari apa yang Yesus katakan sendiri itu ya itu yang saya baca tadi sempat ada catatan kaki bahwa ternyata umat-umat Kristian Kristiani zaman dulu itu setelah menemar kudus dan dia mengerti apa jalan-jalan Tuhan Yesus mereka benar-benar melaksanakannya bahwa Yesus pernah bilang jualah harta benda milikmu dan segala macemnya itu ada di Injil Lukas itu pernah disebutkan menurut saya ya menarik lah bahwa dalam perjumpaan mereka atau mungkin beberapa orang dari mereka yang gak berjumpa dengan Yesus dan mungkin banyak perguncangan-perguncangan yang terjadi saat itu siapakah Yesus itu dan segala macemnya tapi mereka bisa beberapa orang ini bisa langsung percaya dan benar-benar mengikuti takatannya gitu itu menarik menurut saya ya Hans sudah Hans oh iya enggak saya cuma komentar aja sambil menunggu bagi yang lain silahkan ini ini model kasih sharing itu karena itu menambah sebetulnya itu informatif sharing informatif saya juga ingin menambahkan satu sebetulnya kisah para rasul dua dan empat yang bercerita tentang jemaat berdana yang seperti kita dengar tadi yang berbagi hidup berbagi itu itu bukan satu-satunya ya menurut komentar itu salah satu katakanlah yang betul diingat diingat bagaimana digatakan yang yang outstanding gitu tetapi ada macam-macam malah jemaat yang konflik lalu kalau Santo Paulus mengatakan jemaat yang malah bawa makanannya sendiri-sendiri kalau kumpul-kumpul begitu ya tapi untung kita katakanlah juga mendengar bacaan ya itu dengan kekayaannya tidak tidak begitu saja menghapus katakanlah ya kenyataan jemaat yang memang beragam itu kita melihat Om Susilo raise jadi gini dari bacaan Romo yang terakhir itu perikum terakhir saya teringat dulu waktu saya ke Israel saya dapat kesempatan untuk nginep semalam di kibuts Romo tahu kali kibuts itu adalah suatu komunitas yang percis seperti yang dikatakan Romo sebagai jemaat pertama atau gereja pertama dimana dalam kibuts itu ada beberapa keluarga puluhan keluarga yang hidup bersama terutama dalam bidang agriculture kerajinan dimana koopasifat sangat komunal mereka bekerja bersama mereka berbagi rasa bersama makan bersama sore terus berbagi hasil bersama tanpa ada kepemilikan jadi semua kerjasama itu saya pun sempat makan sama-sama malam-malam di satu media yang besar sekali dapat informasi juga bagaimana mereka bekerja jadi di kibuts itu itu benar-benar dia meniru walaupun tidak 100% karena mereka orang Yahudi makanya konsepnya interpretasi lain tetapi kurang lebih sama dengan gereja perdana satu hal yang saya lihat di sana setelah berbagi sekarang itu kan dengan perkembangan zaman kibuts itu berubah berubah jadi mungkin waktu Yesus ngomong begitu juga pada saat itu sekarang pun berubah sekarang kibuts dari beberapa ratus itu sekarang cuma tinggal kurang lebih 270 200 sekian lah gak gitu banyak dan yang pesertanya pun hanya karena penduduk Israel tambah besar sekarang mungkin 5-10% daripada seluruh penduduk terus mereka lebih konsentrate on agriculture sekarang kan Israel terkenal agriculture tetapi bukan dimiliki bersama lagi dengan perkembangan zaman mereka banyak menjadi private jadi dari sosialis kurang lebih gitu karena menurut saya Yesus zaman itu merupakan revolusioner Yesus adalah revolusioner di Lord Patem dan kedua Yesus adalah sosialis kurang lebih begitu lah karena kebersamaan itu banyak interpretasinya lah jadi menurut saya sosialis revolusioner tetapi pada saat itu dan zaman sekarang itu berubah keyboard semakin berkurang kepemilikan bersama menjadi privatization dan bahkan sekarang lebih dikonsentrate on agriculture jadi dalam hal ini yang saya lihat itu bahwa perikop itu pun harus kita sesuaikan zaman sekarang karena pada saat itu mungkin bisa begitu tapi berdasarkan sekarang sudah enggak karena pada saat kibuts itu ditransfer menjadi privatization dipunyai lebat justru hasil banyak bahkan 40% of the agriculture of Israel itu dari kibuts sekarang dengan teknologi dengan apa dan banyak orang-orang luar sudah belajar di sana itu semuanya dikibuts nah jadi kalau menurut saya mungkin ya kita juga harus reinterpretasi mengenai perikop yang romok dengan perkembangan zamannya bahwa kebersamaan itu mungkin sekarang yang peri romok mungkin ada bentuk-bentuk lain lah yang mungkin lebih efisien lebih efektif sekian romok terima kasih salah satu yang adaptasi tentang yang dan mau mengikuti hal ini yang kita baca ini adalah fokulari saya kira ada masih ada yang lain tetapi kelompok-kelompok saya mulai dengan yang gereja ini ya katolik kelompok-kelompok yang mengutamakan komunitas nah tetapi catatan Om Susilo itu penting dalam arti jangan kita melihat misalnya fokulari itu adalah seperti jemaat perdana tadi saya kira lompatannya jauh tetapi adaptasi dengan situasi sekarang tapi sangat menarik TC saya kira yang fokusnya liturgi doa itu juga sangat komunal tetapi itu bentuk lain itu antar everybody welcome Kristen tetapi terbuka semua bahkan apa itu pendirinya kita sangat menghargai ini kelompok yang menentukan hidupnya dipandu dengan mengutamakan komunitas mengutamakan kehidupan bersama nah misalnya di komunitas komunitas lain yang mengutamakan kehidupan sama itu juga bisa dikatakan memantulkan spiritualitas kehidupan jemaat perdana itu tetapi kata kunci di sini memang adaptasi dan tidak bisa mengatakan saya kira itu ceritaan kritis seperti ini dari Om Susilo itu mengatakan tidak ada yang bisa mengatakan oh kami itu orisinil seperti yang lama kami itu adalah gereja yang apa itu yang seperti dulu nah yang tidak ada yang seperti dulu kita hidupnya di zaman sekarang maka prinsip adaptasi refleksi memikirkan ulang menjawab tantangan zaman ini itu sebetulnya yaitu kenyataan kehidupan terima kasih catatan itu untuk latihan doa kita jangan lupa kita mau kembali kepada hati pengalaman intuisi mengerti secukupnya tetapi mau menyentuk apa sih jantung hati yang terjadi dalam komunitas kristiani itu roh kudus rahmat roh kudus seperti apa terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih apakah ada lagi yang lain yang mau yang sharing doa coba ada yang bisa sharing doa walaupun sedikit saya andaikan kita berasal dari keluarga keluarga yaitu seperti komunitas kan komunitas kecil bahkan kita mengenal gereja keluarga ya kalau saya mungkin sambil menunggu mungkin mudah-mudahan gak keluar dari topiknya tapi yang terpikirkan di saya itu begini masih mengenai tentang apa tentang yang saling berbagi gitu mungkin ini ini juga yang selalu diupayakan gereja saat ini mungkin ini juga awal dari munculnya ajaran-ajaran sosial gereja kebetulan kebetulan kita baru selesai IEB dengan topik ajaran sosial gereja mungkin dari situ semuanya adalah tujuannya untuk untuk mencontoh jemaat perdana itu aja sih yang sempat terpikir ya saya mau membuat statement ya sekarang yang tolong dikritisi ya tapi dari ini refleksi ini saya mengatakan sebetulnya intisari kehidupan jemaat kristiani pada dasarnya memang seperti ini tidak pernah individualistik absolut gitu loh tapi selalu komunal ya demi kehidupan bersama pro community ya kalau kita mengenal pro life itu pro community jadi kalau kita mau memperjuangkan kehidupan kehidupan juga dalam rangka tidak boleh hanya kehidupan pribadi tapi bersama nah saya kira salah satu poin keras hari ini yaitu memang itu pro community ya mengatakan catatan kritis dan keras dalam arti ini bisa melawan semua ideologi yang mengutamakan individu kepentingan pribadi begitu kalau kristianitas sebetulnya pro community from its birth dari lahirnya itu komunitas apakah ada yang sekarang saya ingin mengundang sekarang yang pengalaman doa di dalam doa tadi apakah ada sesuatu ini Yoshiko angkat tangan please hai Romo yaudah aku sharing tentang pengalaman doa tadi ya menarik sih Romo tutup mata kayak gitu ya biasanya aku kan fotografer biasanya aku kalau ngeposein orang suami istri papa mama gitu aku suruh anaknya tutup mata tutup mata terus nanti mama papanya suruh kiss gitu cute gitu kan Romo tapi pas tadi Romo suruh tutup mata gitu sama tutup coping kayak merasanya feel uncomfortable gitu ya memang beda 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 ini gitu kan ini dalam situasi doa dan hening terus suruh denger denger gitu ya paling deket ya gak suara apa ya ya kayak suara aku kan peluk bantal jadi bunyi gesekan bantal gitu terus suara Romo terus paling jauh ya suara mobil di luar sana gitu dan kalau matanya itu pas ditutup gitu kayak pengen buru-buru dibuka gitu Romo kayak pengen buru-buru ngintip gitu kayak kayak gitu tapi pas Romo bilang kita harus bersyukur kita bisa mendengar ya itu bener banget Romo karena kadang kita tuh terlalu sibuk dengan apa ya dengan dengan ya aktivitas sehari-hari atau mungkin kita lebih sering ngomong instead of mendengar gitu ya apalagi cewek Romo tapi sekarang aku udah lebih sering mendengar sih Romo lebih sering instead of ngomong lebih sering agak bukannya diem ya tapi lebih mencerna dan menganalisa lebih lagi tapi disitu aku diingatkan bahwa gak harus ngomong tapi diam dan mendengar jadi mungkin kita bisa diajarkan Tuhan untuk lebih peka gitu Romo jadi lately aku jadi lebih peka gitu Romo karena ya itu karena lebih banyak mendengar dibanding berbicara gitu Romo terus tadi yang apa ya bersyukur atas kita bisa mendengar dan bisa melihat itu kayaknya anugerah Tuhan juga ya terindah gitu terus tadi aku mau nanya Romo pas Romo bilang di jemaat apa itu kan katanya suruh bayangkan ruangannya gimana aku gak bisa bayangin si Romo ruangannya kayak gimana kayak gitu kayak I cannot picture it jadi kayak berusaha kayak pindah-pindah aduh ini kayak apa ya ruangannya gak tau gitu kayak gak bisa gitu gitu tapi pas suruh tanya-tanya aku juga gak gak ada pertanyaan gitu jadi cuman kayak ngeliatin aja gitu mereka duduk-duduk gitu terus tapi pas Romo tadi bilang Yusuf dateng aku mau tanya Romo itu Yusufnya Maria atau Yusuf orang lain atau Santo Yusuf atau apa Romo ya Yusuf yang lain yang namanya tadi itu anak penghiburan itu oh ya Yusuf yang lain dan sudah tradisi mengatakan kan Santo Yusuf suami Maria sudah meninggal awal oh oke jadi tadi aku tadi aku wondering aja ini Yusuf Maria atau bukan tapi Romo cuma bilang Yusuf dateng dan dia adalah anak penghiburan nah dari situ pas Yusuf dateng anak penghiburan aku udah bisa picture kayak dia ketawa-tawa jadi jadi icebreaker gitu loh Romo nah jadi aku cuman dalam hati ngebatin aja wah I need this kind of person untuk jadi icebreaker gitu either di family atau di komunitas kita harus ada orang yang seperti itu kan Romo yang gak bisa gimana ya aku cuman cuman pas si Yusuf si anak penghibur itu dateng aku jadi ketawa-tawa gitu Romo kayak terhibur gitu ya kan terus habis itu tiba-tiba aku jadi kayak kayak feel peaceful dan ngantuk Romo kayak hampir ketiduran gitu Romo terus yaudah gitu jadinya tadi pas hampir kayak ngantuk terus pas udah selesai gitu jadi kayak kayak apa ya feelingnya ya kayak ngantuk gitu Romo tapi ya sekarang udah away lagi sih cuman itu aja sharenya jangan ngantuk terus enggak Romo kalau ngantuk terus ya tidak sebetulnya itu itu betul terima kasih sharingnya sebetulnya latihan mendengarkan ini itu salah satu buahnya memang kehengingan itu satu lalu yang kedua itu ada cerita di dunia Buddha orang latihan meditasi sulit sekali sulit sekali lalu bikunya gurunya itu hanya memanggil ya kalau kamu sulit berdoa mari-mari dekat saya hanya itu tetapi lalu dijelaskan sebetulnya kebersamaan kita ini itu jangan kaget bisa membantu kita di dalam doa di dalam kehengingan cuman memang uniknya ini kebersamaan kita kan virtual yang tadi saya ceritakan itu fisik on side itu murid diundang untuk dekat dengan gurunya lalu berdoa bersama lalu yang kreatif itu bisa di ekspektasi yaitu bisa terjadi demikian syukur kalau seperti Om Susilo cerita saya udah pernah ke Yerusalem kalau pernah ke ruang atas itu senakul senakul lalu bisa membayangkan demikian oh dulu mereka berkumpul ruangannya demikian tetapi sebetulnya untuk latihan doa kita itu bukan kembali ke sejarah tetapi keadaan kita sekarang jadi dengan bebas sesuai dengan orangnya itu kadang-kadang memikirkan ruangan seperti dapur gitu hangat gitu atau ruangan seperti ruangan yang terang benderang atau di gereja ya sudah keluarnya begitu ya kita tidak mereka-reka seperti kembali ke sejarah terima kasih oke terima kasih Yosiko terima kasih Romo apakah Romo masih ada satu latihan lagi atau latihan atau gimana tidak karena kita sudah tinggal 4 menit untuk 1 jam seandainya ada sharing doa singkat sekali lagi most welcome oke kalau gitu kita masih memberikan kesempatan untuk yang Romo saya sekarang mau share mengenai meditasi saya sekarang mau share mengenai meditasi tadi kan sedikit sedikit umum sekarang saya mau share saya kebenaran ke Surabaya saya ada ketemu kawan saya rumahnya persis di depan masjid pas eksono waduh kencangnya minta pagi sholat dan bukan sekali aja 5 kali terus saya tanya pak sebabnya nampak gunawan kamu kota kamu tinggal disini kenapa kamu gak pindah sebab dia orang berada dia mau pindah ke darmo juga bisa kamu gak jawaban dia apa anggap aja atsan ini sebagai lagu dia ngomong begitu aja saya langsung wah kalau begitu yang saya pernah pelajarin mengenai meditasi harus begini justru dia yang udah melaksanakan seutupnya it's not about the loudness of the speaker it's not the the uncontrollable voice from outside but it depends on how you interpret it and put it in your heart kayak aja bilang anggap aja sebagai lagu justru itu yang susah menganggap itu sebagai lagu itu adalah full meditation sekarang misalnya saya tadi ke taman sama istri saya itu sekarang lagi summer kan wah ramein minta ampun kalau istri saya gak bisa oh suaranya begini saya gak nyanggup saya mau pergi aja kalau buat saya enggak itu keliakan anak-anak segala macam itu buat saya bukan sesuatu yang mengganggu saya punya keheningan justru itu adalah semacam lagu yang indah buat saya sebetulnya latihan ini dari Romo Anthony DeMello itu seperti itu ya sejalan pemikirannya suara ya itu soal mengganggu tidak mengganggu itu ya yaitu secondary tetapi sebetulnya primary itu kan suara ya masjid saya sekarang disini dikelilingi masjid macam-macam ada yang gak karuan nyanyinya seperti baru latihan doa gitu tetapi kalau itu saya terima oh saya dengar suara saya tidak mengatakan sialah nih suara sudah doa doanya gak karuan gitu nah lalu saya seperti mempermasalahkan tapi nadanya memang begitu kalau kita semacam terima lalu tadi malah saya menambahkan di latihan doa itu bukankah itu juga mencerminkan kekuatan Allah sendiri yang mau menyapa kita yang suaranya mau sampai kepada kita gitu ya nah itu sudah langkah berikut sebetulnya interpretasi yang membantu terima kasih tapi kita message-nya jangan takut pada kebisingan sebetulnya meditasi itu tidak berarti harus ke atas gunung kalau orangnya dengan troubling heart walaupun di atas gunung suara burung yang indah juga masih bisa mengganggu iya terima kasih terima kasih Pak Sosilo baik promo kita udah jam 9 mungkin kita untuk latihan rohani kita malam hari ini kita dengerin lagu lagi ya sebentar lalu nanti ditutup dengan doa ora promo Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton